PEMBUNUHAN GADIS PENJUAL GORENGAN Ia menyebut pelaku ditangkap di permukiman warga saat polisi sedang melakukan pengejaran. Saat ini IS sudah diamankan pihak kepolisian dan akan dibawa ke Mapolres Padang Pariyaman. IS merupakan pria yang diduga kuat telah membunuh gadis penjual gorengan bernama Nia Kurnia Sari, warga Padang Pariyaman. Nia sebelumnya ditemukan meninggal terkubur tanpa busana tak jauh dari rumahnya pada Minggu, 8 September 2024. Nia sempat dilaporkan hilang dua hari sebelumnya, pada Jumat, 6 September 2024. Kamis, 19 September 2024, merupakan hari ke-11 pencarian tersangka berinisial IS dengan menyisir sejumlah lokasi di wilayah kayu tanam yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka. Kapolres Padang Pariyaman AKBP Ahmad Faisal Amir sebelumnya mengatakan, IS merupakan tersangka pertama yang ditetapkan pihak kepolisian melalui keterangan saksi, barang bukti dan fakta yang dikantongi pihak kepolisian. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap IS, hingga Kamis, 19 September 2024. Penyisiran dilakukan polisi di beberapa negari dengan menurunkan sejumlah personel, menggandeng Babinsa, masyarakat dan Forkopimda. Memasuki hari ke-11 pengejaran IS, Kapolres mengaku sudah memberi pemahaman pada masyarakat bahwa polisi masih terus melakukan pengejaran. Dalam pelariannya, tersangka kasus gadis penjual gorengan sempat datang ke permukiman warga di Pasar Gelombang, Kayu Tanam, Padang Pariyaman, Sumatera Barat sebanyak dua kali. Wali korong Pasar Gelombang, Desinovita mengatakan, kedatangan pelaku ke permukiman warga ini terlihat oleh masyarakat. Akibat melihat sosok IS, masyarakat menjadi cemas dan waspada, terlebih sekarang statusnya sudah menjadi tersangka.